Tajikistan merupakan salah satu dari lima negara Asia Tengah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Uni Soviet Republik ini berbatasan dengan Afganistan di selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kyrgyzstan di utara dan Uzbekistan di barat Pada beberapa tahun terakhir, Tajikistan memperketat larangan memakai pakaian dan atribut keagamaan, terutama pakaian muslim Ini berlaku di sekolah-sekolah dan beberapa tempat kerja Terbaru aturan tersebut telah disahkan oleh Parlementa Tajikistan Mereka meloloskan undang-undang yang melarang peredaran pakaian asing termasuk hijab di negara itu Undang-undang itu lolos dalam sidang Majelis Tinggi Parlementa Tajikistan Yang dipimpin Ketuanya Rustam Emomali pada Rabu 19 Juni 2024 Undang-undang itu sebagian besar menargetkan jilbab dan pakaian tradisional Islam lain yang mulai masuk ke Tajikistan Dalam beberapa tahun terakhir dari Timur Tengah Dan para pejabat negara telah mengkaitkannya dengan ekstremis Islam Anggota Parlement juga menyetujui amandemen baru terhadap peraturan pelanggaran administratif bagi pelanggarnya Dikenakan denda yaitu kisaran 12 juta untuk individu dan 61 juta rupiah untuk badan hukum Sedangkan pejabat pemerintah dan otoritas keagamaan akan mendapat denda yang jauh lebih tinggi Yaitu 83 juta dan 89 juta jika terbukti bersalah Perlu dicatat, Tajikistan telah melarang jilbab islami setelah bertahun-tahun dilarang secara tidak resmi Tindakan keras pemerintah terhadap jilbab dimulai di tahun 2007 ketika Kementerian Pendidikan melarang pakaian islami dan rok mini gaya barat untuk belajar Larangan ini akhirnya diperluas ke semua lembaga publik Dengan beberapa organisasi yang menuntut staf dan pengunjung untuk melepas jilbab mereka Data menunjukkan muslim merupakan kelompok mayoritas di negeri yang merdeka di tahun 1991 itu Dengan total 90% populasi muslim dari jumlah 7,2 juta jiwa penduduknya Survei juga menunjukkan terdapat 249 masjid dan 18 lembaga pendidikan islam Meskipun muslim merupakan mayoritas, Tajikistan bukanlah negara islam Tajikistan merupakan negara sekuler dengan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusinya Sebagai negara sekuler, penguasa Tajikistan kerap berlaku paranoid terhadap islam Salah satunya melarang penggunaan jilbab di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus Sebagian besar penduduk Tajikistan beretnis Tajik yang berbahasa Persia Negeri ini berbagi sejarah, bahasa, dan budaya dengan Iran dan Afganistan Suku Tajik membentuk 62% dari populasi Tajikistan Kaum minoritas terbesar adalah Uzbek yang berasal dari negara tetangga Uzbekistan dengan jumlah 24% Ada pula penduduk yang beretnis Rusia sekitar 8% dari total populasi Etnis Tajik dan Uzbekistan beragama islam Sedangkan etnis Rusia menganut Kristen Ortodok Selain di Tajikistan, orang-orang Tajik juga tinggal di Afganistan bagian selatan Sejarah mencatat, Tajikistan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Samanit Sebelum menjadi bagian dari Uni Soviet pada abad ke-20 dengan nama Republik Sosialis Soviet Tajikistan Desanbe adalah ibu kota dan kota terbesar Tajikistan Dengan populasi sekitar 600 ribu penduduk Tajikistan berlokasi di Asia Tengah Sebuah kawasan yang menjadi tempat lahirnya orang-orang terkenal dalam peradaban islam Uni Soviet juga yang membidani lahirnya lima republik di kawasan ini Yang semuanya berakhiran stan dalam bahasa Persia yang berarti tanah Yaitu Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan Selama 20 tahun terakhir setelah runtuhnya Uni Soviet Negeri yang masih belia ini mengalami proses interaksi yang unik sekaligus rumit Antara rejim penguasa yang berpaham sekuler dengan kekuatan politik komunitas muslim Sebagian besar penduduk Tajikistan adalah muslim sunni Sejarah mencatat pasukan muslim menaklukkan kawasan itu di tahun 644 Masehi Selanjutnya proses penyebaran islam di wilayah itu harus melalui jalan yang terjal dan waktu yang lama Selama beberapa abad kekaisaran Samanit menguasai wilayah ini Menggantikan penguasa sebelumnya yaitu kaum muslim Arab Di bawah Samanit, kota Samarkan dan Bukhara ditata kembali menjadi lebih besar dan megah Dua kota ini menjelma menjadi pusat kebudayaan bagi muslim sunni yang berbahasa Persia Pada masa itu kunci penyebaran dan pengembangan budaya islam dimainkan oleh tarekat sufi Tarekat yang terbesar dan terkenal sampai saat ini adalah Naksabandiyah, Kubrawiyah, Gadiriyah, dan Yasawiyah Ada juga komunitas Ismailiyah yang tinggal di wilayah pegunungan terpencil Saat ini jumlah penganut tarekat Ismailiyah di Tajikistan mencapai 200 ribu orang atau 3% dari total penduduk Pada abad ke-19 Tajikistan masuk dalam wilayah kekaisaran Rusia Kemudian Tajikistan tergelincir ke dalam cengkeraman negara komunis Uni Soviet Menyusul pecahnya revolusi sosialis 1917 Selama periode Soviet, Tajikistan mengalami masa-masa suram Kebudayaan dan peradabannya nyaris hancur Begitu pula umat islam hidup sengsara akibat penindasan rejim komunis Kala itu penguasa komunis menciptakan kaum elit baru yang sekuler dan ateis untuk memusuhi islam Uniknya justru pada periode Soviet lah islam menancapkan pengaruh yang kuat dan dalam terhadap masyarakat Tajikistan Hal itulah yang menjelaskan kenapa satu-satunya partai islam yang legal di wilayah bekas soviet ada di Tajikistan Partai yang lahir setelah ambruknya soviet di tahun 1991 adalah partai kebangkitan islam atau PIR Setelah Tajikistan menjadi negara merdeka, terjadi pergulatan sengit untuk meraih kekuasaan yang akhirnya mengobarkan perang saudara Konflik ini melibatkan kelompok berbeda yang masih satu bangsa yaitu bangsa Tajik Yaitu pendukung pemerintahan sekuler di satu sisi dan pendukung serikat oposisi Tajik atau UTO di sisi yang lain UTO terdiri dari sejumlah kelompok yang menjadi oposisi bagi pemerintahan Kelompok-kelompok itu antara lain, kelompok nasional demokrat dan kelompok islam Kelompok terkuat dalam UTO adalah islam, dipimpin oleh PIR Pada masa itu, pemimpin PIR, yaitu Said Abdul Nuri Merupakan pemimpin oposisi dan agama yang paling berpengaruh bagi bangsa Tajik Pengaruh partai islam dalam konflik ini amat kuat Bahkan umat islam dikenal pejuang paling tangguh selama masa perang Perang saudara terus berkobar hingga 1997 yang menewaskan sebanyak 80 hingga 150 ribu orang Lima tahun berjibaku dalam perang saudara yang menghancur leburkan banyak hal Pihak-pihak yang terlibat konflik akhirnya duduk bersama di meja berundingan Dalam upaya perdamaian itu, peran kunci dimainkan oleh Rusia Namun karena tajamnya konflik yang terjadi, Kremlin baru bisa memulai proses negosiasi setelah upaya ke-9 Hasil utama dari perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat konflik Sepakat membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional yang didirikan di tahun 1997 Berdasarkan perjanjian damai itu, oposisi mendapatkan 30% posisi dalam struktur pemerintahan Dan 25% posisi di Komisi Pemilihan Pusat Saat ini, rejim yang berkuasa secara terang-terangan melancarkan kampanye anti-pir Mereka berusaha melabeli pir sebagai kelompok ekstremis Bahkan di beberapa distrik, otoritas tempat menutup masjid yang dikendalikan pir Dan mengubahnya menjadi klub serta tempat minum teh Namun, bukanlah hal mudah untuk memberamus Islam yang terjadi justru sebaliknya Generasi baru muslim tajik sangat religius dan militan Mereka tidak mau diam dan dikontrol oleh kebijakan yang menekan Islam Larangan hijab dianggap bagian dari agenda Presiden Rahmon Untuk lebih mempromosikan budaya tajik dan bertujuan mengurangi religiusitas masyarakat Di bawah pemerintahan Rahmon, Tajikistan telah mengalami serangkaian perubahan dan larangan hijab menjadi yang terbaru Salah satu perubahan terjadi pada 2016 Menyusul amandemen konstitusi Tajikistan yang menghapus batasan masa jabatan Presiden Presiden Rahmon melarang partai politik berbasis agama beroperasi Karena dianggap dapat menentang kekuasaannya dan menggoyang pemerintahannya Terima kasih telah menonton!